Ya memang ada peningkatan klaster dari 375 jadi 44 ya yang terpapar virus corona kemudian dan 59 lagi dalam perkantoran ini menjadi perhatian ada klaster baru di perkantoran kami sudah meminta dan lakukan sosialisasi pertama kami minta kepada asosiasi usaha profesi dan lagi dan sebagainya kepada kabin, asunto, dip, mi, ip, semua re dan sebagainya kami minta membantu kerjasama untuk memastikan bahwa unit-unit kegiatan usaha termasuk perkantoran untuk semuanya patuh taat dan disiplin pada protokol COVID-19. Caranya bagaimana pertama kami minta agar yang berkantor atau datang keluar rumah ke kantor kami minta dibatasi sekalipun kami membolehkan sampai dengan 50% kami sedapat mungkin dikurangi kalau 30-20% dan pekerjaan kami minta sejauh dimungkinkan dikerjakan di rumah kami minta dikerjakan di rumah dengan cara online, daring, virtual, zoom meeting dan sebagainya. Kemudian yang ketiga kami minta jam kerja, jam masuk, jam istirahat, jam pulang diatur jedanya semaksimal mungkin. Setidaknya 2-3 jam supaya tidak terjadi penumpukan. Kemudian yang keempat kami minta juga rapat-rapat di perkantoran di tempat-tempat lainnya kami minta diatur dalam waktu yang jumlahnya sangat berbatas dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama kalau bahannya banyak kami minta diatur secara bertahap atau berkesinambungan di hari berikutnya atau di minggu berikutnya. Berbagai upaya kami minta kami lakukan dan bahkan kami minta setiap perkantoran, pabrik, usaha, di mall, di pasar, di mana saja kami minta termasuk tempat ibadah kami minta untuk membuat satgas di internal masing-masing. Tujuan khasnya adalah untuk memastikan bahwa semua protokopit yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tools umpamanya traffic flow, umpamanya QR code diadakan, umpamanya wastafel dipastikan airnya ada, mengalir, kemudian juga sabunnya ada, kemudian juga sosialisasinya, dan berbagai hal semuanya ada pengawas, ada termogan, menggunakan masker dan sebagainya. Jadi kami minta di setiap unit kegiatan mulai dari rumah, ibadah, sampai pabrik, sampai pasar, semua ada satgas-satgas COVID kami minta. Kami bersyukur seperti DPR, DDPRD juga semua sudah terlibat aktif. Kami di internal juga begitu. Hadir banyak sekali petugas dari PNS, tidak kurang dari 5 ribu petugas kami dari Senin sampai Minggu kami hadirkan di beberapa unit kegiatan. Tapi sekali lagi keberhasilan kita memutus mata rantai ini sangat bergantung pada kesadaran, kepatuhan, dan kedisiperan warga itu sendiri. 80 persen. 20 persennya kontribusi ada di kami. Di kami di mana? Di pemerintah. Apa itu? Pertama regulasi yang kami buat, terutama aparat yang kami hadirkan untuk membantu mengawasi. Kemudian ketiga sanksi yang kami kenakan. Ada empat sanksi sedangnya. Sanksi administratif, sanksi sosial, dan sanksi denda serta sanksi pidana. Nah, sanksi denda tidak kurang dari 1,6 miliar yang sudah terkumpul. Kemudian sanksi teguran, sanksi penutupan sementara, semua sudah kami berlakukan. Setiap hari kita lihat di jalan ada petugas kami yang mengawasi, menindak. Tapi sekali lagi memang kesadaran masyarakat kita mulai menurun ya. Dulu menurut data, 60 persen warga Jakarta di awal-awal itu disiplin, ada di rumah. Sekarang mulai menurun. Nah, untuk itu kami minta, kami memang memahami bahwa masyarakat ini mungkin capek, jenuh, bosan, ingin keluar, eforia ingin keluar, ada keperluan dan sebagainya. Namun demikian kami minta untuk tetap berada di rumah. Terima kasih telah menonton!